Intro Diketahui nilai P 3, nilai Q negatif 2, dan terakhir nilai R sama dengan 5. Yang ditanyakan nilai dari 2P ditambah Q dikurangi R, kemudian dikurangi, dikalikan P dikurangi 2Q ditambah R. Nah, langsung kita proses. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama, ada sifat distributif yang harus kita kalikan terlebih dahulu, yang kita gunakan, itu ada negatif, negatif ini sebenarnya ada negatif 1 di depannya. Nah, berarti kalau kakak tulis ulang, yang sebelah kiri ini, berarti menjadi 2P plus Q dikurangi R, kemudian negatif 1 ini kita kalikan ke dalam kurung, negatif 1 dikalikan P berarti menjadi negatif P, negatif 1 dikalikan negatif 2Q berarti menjadi positif 2Q, kemudian negatif 1 dikalikan R berarti menjadi apa? Negatif R. Nah, setelah itu kita gunakan sifat komutatif. Kita gunakan sifat komutatif ini dengan menggabungkan variable-variable yang sama, yaitu 2P dengan negatif 2P. Berarti 2P dikurangi P, yaitu menjadi P. Nah, setelah itu kita gabungkan lagi yang Q nih. Seperti tadi udah, sekarang berarti yang Q. Q dengan 2Q berarti menjadi apa? Plus 3Q gitu ya. Terakhir R dengan negatif R. Negatif R dengan negatif R ya, negatif 2R. Setelah itu kita substitusi masing-masing nilai P, Q dan R sesuai apa yang diketahui di soal gitu ya. Nilai P-nya 3, yaudah kita ganti dengan 3. Ditambah 3Q, yaudah 3 dikalikan Q-nya negatif 2, berarti negatif 2 gitu ya. Terakhir, negatif 2R. R-nya berapa? 5, yaudah tinggal dikali 5. Setelah itu kita tuliskan masing-masing nih. 3 ditambah 3, kalikan negatif 2, negatif 6. Nah, kita tulis kurung dulu. Negatif 2 dikalikan 5, ya negatif 10. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya berarti menjadi berapa? 3 dikurangi negatif 6, berarti negatif 3. Negatif 3 dikurangi 10, yaudah negatif 13 jawabannya. Atau diopsi soalnya yang mana? Ya, yang B ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.